Diaspora Indonesia ikut terdampak oleh dua badai topan beruntun, Helene lalu Milton. Di antara mereka mendapat perintah evakuasi saat badai Milton menerjang. Sebagian yang berlindung di tempat evakuasi juga harus berhadapan dengan angin puting beliung. Berikut laporan Yuni Salim dari VOE. Baru mulai pulih dari badai Helene, warga di Amerika Serikat bagian Tenggara kembali menghadapi badai baru Milton yang baru menghantam Florida sebagai hurricane kategori 3 berkecepatan angin 205 km per jam. Saat menerjang Florida, Helene masuk kategori 4, lebih parah dibandingkan Milton. Tapi tetap saja perintah evakuasi diperlakukan bagi wilayah yang terdampak. Diaspora Indonesia termasuk di antara yang mendapat perintah evakuasi. Yoko mengungsi sejak awal pekan, karena khawatir terjadinya kemacetan. Karena teman saya yang keluar hari Senin pindah ke utara, ke daerah Atlanta, biasa cuma 6 jam nyetir, sekarang harus nyetir hampir 15 jam untuk sampai sana. Sementara Dian dan keluarganya mengungsi ke arah selatan, mereka pun mengalami kemacetan. Biasanya 3 jam ke sini, tapi kemarin karena macet jadi kita 4 jam lebih sampai di sini. Dian dan keluarganya tinggal ditampak, salah satu wilayah yang juga berada di jalur badai Milton. Begitu tiba di kota Stuart, dekat West Palm Beach, wilayah ini dilanda tornado dan angin puting beliung bawaan Milton. Saya merasa khawatir sekali dan panik karena saya ada anak dua yang saya khawatirkan anak-anak saya ini. Jadi makanya kita pergi. Kalau rumah, upamanya kena-kena rumah, nggak apa-apa. Yang penting orangnya selamat. Hingga Rabu malam waktu Florida, lebih dari 130 peringatan tornado dikeluarkan di Florida. Florida dan negara bagian-negara bagian sekitar, warganya memang umumnya terbiasa dengan adanya badai kuat yang disebut hurricane atau topan. Dan musim badai Atlantik ini berlangsung mulai Juli dengan badai-badai terkuat, biasanya terjadi mulai pertengahan Agustus. Bukan hanya angin kencang yang menjadi ancaman, tetapi juga hujan deras yang dibawanya yang menyebabkan banjir. Para adalah seorang diaspora Indonesia di Orlando yang bekerja di salah satu resort Disney World. Meski ia tak tinggal di zona evakuasi, efek mutant terasa hingga wilayahnya. 9 tahun saya di sini, baru kali ini saya nggak bisa tidur semalam. Biasanya sih santai-santai tidur aja. Di malam termasuk, kencang sekali suara di luar itu ya, kita berapa kali lihat jendelan. Terus kita tidurnya di ruang tengah yang ada kebetulan nggak ada jendelanya gitu. Florida masuk wilayah kerja KJRI Houston yang telah memantau perkembangan badai sejak topan Helen. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan Carlina Amkas, dan tim VOA.